hai oke kali ini saya akan membahas beberapa soal OSN ekonomi ya soal yang pertama ini barang given jadi tentang barang given barang given adalah barang yang pilihan A tidak ada substitusinya B digunakan untuk memproduksi barang lain C permintaan meningkat bila pendapatan konsumen naik D permintaan menurun bila pendapatan konsumen naik dan e permintaan menurun bila harga barang substitusinya naik jadi disini jawaban dari soal nomor 25 ini adalah permintaan menurun bila pendapatan konsumen naik jadi barang given itu adalah barang yang jika pendapatan konsumen naik tetapi mengakibatkan permintaan menurun pada logikanya barang itu jika pen kalau barangnya itu normal jika pendapatan konsumen naik otomatis permintaan meningkat tetapi bagi barang given itu jika pendapatan konsumen naik maka permintaan barang akan mengalami penurunan contohnya adalah baju bekas nah seperti itu kemudian soal nomor dua kurva penawaran barang ek tidak mungkin mengalami pergeseran bila terjadi perubahan nah kuncinya disini adalah barang ek dan pergeseran nah jika dia tidak mengalami pergeseran kurva yang tidak mungkin mengalami pergeseran kurva itu adalah jawabannya harga barang ek jadi harga barang itu sendiri karena ada beberapa faktor yang mengakibatkan pergeseran dan pergerakan kurva nah faktor yang mengibatkan perubahan penawaran itu yang pertama adalah harga barang itu sendiri karena ini barangnya ek maka barang itu sendiri adalah barang ek juga jadi harga barang ek harga barang itu sendiri itu bukan mengalami pergeseran kurva tetapi mengalami pergerakan sedangkan harga barang y sebagai barang komplementer atau barang substitusi maka dia akan mengalami pergeseran kurva jumlah produsen juga mengalami pergeseran kurva harga barang input dan prediksi tentang laba yang akan diperoleh di masa yang akan datang juga mengalami pergeseran kurva yang tidak mungkin mengalami pergeseran kurva adalah barang itu sendiri harga barang itu sendiri itu harga barang ek soal selanjutnya disini ada soal garam dapat dikatakan memiliki angka elastisitas harga permintaan sebesar jadi jawabannya adalah nol ya karena sifat garam itu sendiri elastisitasnya ini adalah inelastis sempurna jadi ini kategori in elastis sempurna jadi jawabannya disini adalah 0 nah kita lihat disini pembahasannya nah ini kalau saya menyebutnya adalah garis elastisitas ya disini 0 kemudian disini 1 berarti di tengah-tengah antara 0 dan 1 ini adalah kurang kurang dari 1 kemudian lebih dari 1 dan tak terhingga nah disini kategorinya kategorinya jika 0 atau sifatnya adalah inelastis sempurna itu contohnya adalah garam pada harga berapapun permintaannya akan tetap jadi seperti ini disini kan P disini V 10 nah ini akan mengalami perubahan harga 5, 10, 15 pada harga berapapun permintaannya akan tetap 10 kemudian yang kurang dari 1 itu contoh barengnya adalah kebutuhan pokok yang sifatnya adalah inelastis kemudian yang satu itu alat-alat rumah sangga sifatnya adalah elastis kemudian yang tak terhingga ini sifatnya adalah Oh lebih dari satu itu eh ini uniter maaf ya bukan elastis tapi uniter kalau lebih dari satu bersifat elastis nah contohnya adalah barang mewah kemudian yang tak terhingga nah jadi kalau semua angka bila dibagi 0 maka jawabannya adalah tak terhingga nah sifat bentuk kurvanya adalah seperti ini pada harga tetap permintaannya yang berubah-rubah seperti ini nah itu berarti untuk garam itu adalah nilainya 0 bersifat in elastis sempurna pada harga berapapun permintaannya tetap selanjutnya adalah tentang uang sini soal nomor 25 pada lembar uang yang tertera angka 50 ribu berarti dari jawaban A B C D E yang yang pertama nilai daya belinya 50 ribu B nilai intrinsiknya 50 ribu C nilai intrinsiknya lebih besar daripada 50 ribu D nilai intrinsiknya lebih kecil dari 50 ribu rupiah nilai nominalnya lebih kecil dari 50 ribu rupiah karena pengaruh inflasi nah dari jawaban A B C D E kita harus melihat dulu kita harus tahu dulu apa itu nilai intrinsik dan apa itu nilai nominal nilai intrinsik itu nilai bahan mata uang nah pada lembar lembar itu kan berarti kertas uang kertas nilai 50 ribu rupiah berarti nilai intrinsiknya adalah kertas apakah satu lembar kertas uang kertas 50 ribu rupiah bahannya itu akan senilai 50 ribu kan tidak kemudian nilai nominal itu adalah nilai yang tertera pada mata uang jadi disini lembar uang yang tertera angka 50 ribu berarti nilai 50 ribu rupiah ini adalah nilai nominal nah jadi dari jawaban A B C D E jawaban yang benar adalah D kenapa nilai intrinsiknya lebih kecil daripada 50 ribu rupiah jadi bahan kertasnya itu jika dinilai dengan uang tidak sampai 50 ribu rupiah jadi jawabannya adalah D kemudian soal nomor 26 peningkatan industri padat karya dimaksudkan untuk jawabannya adalah E untuk mengurangi pengangguran dan nomor 27 yang bukan merupakan fungsi dari APBN adalah A fungsi alokasi B fungsi otorisasi C fungsi distribusi D fungsi stabilisasi dan E fungsi dinamisasi jadi E yang jawaban yang tidak yang tidak benar ya disini yang bukan merupakan fungsi APBN adalah E fungsi dinamisasi fungsi alokasi nah APBN digunakan untuk mengalokasikan beberapa kegiatan pembangunan ya termasuk infrastruktur dan lain-lain nah fungsi otorisasi ya bahwa dalam APBN itu terdapat pemenerimaan dan pengeluaran negara kemudian fungsi distribusi didistribusikan untuk mengurangi pengangguran kemudian apa namanya menstabilkan pembangunan dan lain sebagainya nah kemudian yang D untuk fungsi stabilisasi dimana APBN itu digunakan untuk menstabilkan perekonomian salah satunya adalah untuk mengatasi inflasi seperti itu nah soal selanjutnya tentang akuntansi ya pada tanggal 12 Juni 2015 Bu Indah mengambil uang sebesar 200 ribu rupiah untuk keperluan pribadi keperluan pribadi istilahnya adalah private atau private pencatatan transaksi ini dalam persamaan akuntansi adalah karena uang dalam perusahaan itu diambil oleh Bu Indah jadi ini sistem uang pribadi sendiri dan harus dipisahkan dengan uang perusahaannya jadi uang perusahaan diambil oleh pemiliknya Bu Indah sebesar 200 ribu rupiah untuk keperluan pribadi berarti kasnya berkurang oke kasnya berkurang kemudian kan dalam pencatatan jurnal itu harus ada dua akun ya akun debit dan akun kredit nah atau nah ini kasnya berkurang satunya adalah ekuitasnya juga berkurang sebenarnya kalau dalam jurnal itu dicatat sebagai private ya private main atau dan kas main kalau dalam persamaan jadi yang ditanyakan adalah dalam persamaan akuntansi maka mencatatnya adalah ekuitas kenapa kok ekuitas karena private itu mengurangi modal private mengurangi modal ingat ya private mengurangi modal maka kasnya berkurang ekuitas atau modalnya juga berkurang lalu soal selanjutnya disini tentang persamaan sih dalam persamaan dasar akuntansi ya disini pada tanggal 10 Mei 2015 salon ayu membeli perlengkapan 600 ribu sudah dibayar 400 ribu rupiah kemudian kekurangannya akan dibayar 2 minggu kemudian dibayar kas berarti kita membayar kas berarti ini ada 3 3 akun ya yang berhubungan dengan soal nomor 45 karena pada tanggal 10 Mei membeli perlengkapan berarti kalau kita membeli perlengkapan otomatis kita mendapatkan apa? mendapatkan perlengkapan sehingga perlengkapannya bertambah senilai 600 ribu jadi perlengkapannya bertambah senilai 600 ribu kemudian dibayar kas berarti kita membayar kas kalau membayar berarti uang kita akan berkurang maka kasnya min sebesar membayar pembayarannya berapa? 400 ribu benar kan? sedangkan kekurangannya 2 minggu yang akan datang nah kita membelinya perlengkapan 600 ribu baru dibayar 400 ribu berarti kurang berapa? kurang 200 ribu berarti kita punya utang karena kita membeli sehingga yang akan dibayar 2 minggu yang akan datang itu namanya utang jadi utang usahanya bertambah jadi perlengkapan bertambah 600 ribu kasnya berkurang 400 ribu dan utang usaha bertambah sebesar 200 ribu kalau dicata dalam jurnal maka perlengkapan bertambah ada di sisi debit kasnya berkurang ada di sisi kredit dan utang bertambah ada di sisi kredit sehingga klop kredit dan kredit ditambah 400 ditambah 200 ribu 600 ribu debitnya 600 ribu jadi antara debit dan kredit jumlahnya harus sama soal yang terakhir bahwa salon cantik memiliki data keuangan per 31 Desember 2015 bagi berikut ada nilai kas sebesar 3 juta 500 ribu peralatan 2 juta sewa dibayar di muka 1 juta 200 ribu utang usaha 2 juta 800 ribu dan wesel bayarnya 1 juta 500 ribu besarnya ekuitas pemilih adalah jadi kita akan menghitung tentang ekuitas atau modalnya nah disini sudah saya tulis kembali kita harus tahu dulu rumusnya dulu bahwasannya harta sama dengan utang ditambah modal modal ini disebut ekuitas nah kita harus ngelompokkan mana yang harta dan mana yang utang karena yang ditanyakan adalah yang ekuitasnya harta itu yang termasuk harta adalah kas 3 juta 500 peralatan dibayar di muka peralatannya 2 juta sewa dibayar di mukanya 1 juta 200 kemudian yang utang usaha ini masuk dalam kategori utang wesel bayar masuk dalam kategori utang juga kemudian kita jumlahkan totalnya yang harta 6 juta 700 ribu rupiah yang utang sebesar 4 juta 300 ribu rupiah maka yang ditanyakan adalah modal atau ekuitasnya berarti dari rumus ini hal sama dengan utang ditambah modal maka untuk mencari modal sama dengan harta dikurangi utang maka harta 6 juta 700 ini dikurangi 4 juta 300 maka modalnya senilai 2 juta 400 ribu rupiah maka jawabannya yang benar adalah E senilai 2 juta 400 ribu rupiah oke terima kasih semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai semua kali ini bertemu lagi dengan saya pada segmen ayo belajar tapi sebelum itu jangan lupa klik subscribe dan nyalakan tombol lonceng untuk mendapatkan video-video yang menarik lainnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati